Latihan soal kita berikutnya adalah diketahui f, vektor f sebagai berikut, periksa apakah f merupakan medan vektor konservatif. Jika ya, maka tentukan fungsi f sehingga gradien f sama dengan medan vektor f. Nah, kita tahu domain dari f adalah R kuadrat, ini domainnya adalah R kuadrat, ini ya, bisa berapapun ada ini ya. R kuadrat yang merupakan, yang merupakan daerah terbuka dan terhubung sederhana. Daerah terbuka dan terhubung sederhana. Oke, kemudian, misalkan saja ini P ya, ini P, ini P, jadi kita punya P sama dengan 6x plus 5y, dan ini Ki, ini Ki, Ki kita punya 5x plus 4y, yang berarti dari sini kita proleh do P, do Y sama dengan terhadap Y, kita turunkan parsial, hasilnya adalah 5. Kemudian dari sini kita proleh do Q, do X sama dengan, kita turunkan parsial terhadap X, hasilnya 5. Ini sama, ini sama. Kemudian ini juga domain F adalah R kuadrat yang merupakan daerah terbuka dan terhubung sederhana. Oleh karena itu, oleh karena itu, menurut teorema, ini oleh karena itu, menurut teorema, apa menurut teorema? berarti F adalah, menurut teorema, F adalah medan vektor konservatif, adalah medan vektor konservatif. Oke, berikutnya, jika ya, tentukan fungsi F sehingga gradient F sama dengan medan vektor F. Jadi kita lihat di sini, berarti karena gradient F sama dengan medan vektor F, berarti kita punya Fx, kalau secara lengkap Fx, Y, ini 6x plus 5y. Kemudian, Fy, X, Y sama dengan ini, 5x plus 4y. Ya, 5x plus 4y. Kemudian, kita integralkan. Saya kasih nomor. Kita integralkan ini terhadap X, sehingga kita peroleh Fx, Y. Jadinya, 1 diintegralkan terhadap X. Terhadap X. Kita peroleh berarti Fxy, kita integralkan, kita peroleh Fxy terhadap X, berarti ini 3x kuadrat, ya, plus 5xy. Ini, plus 5xy, plus konstanta. Plus konstanta. Nah, konstantanya itu adalah G, Y. Karena Y, ketika kita keturunkan ini, G, Y ini menjadi konstanta. G, Y. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, G, Y ini adalah konstanta. Begitu kita bekerja dengan variable X. Jadi kita peroleh seperti ini. Oke, saya kasih saja nomor, siapa tahu diperlukan nomor 3. Kemudian, dari 3 kita peroleh, dari 3 diperoleh, dengan menurunkan 3 ini, ya, dari 3 kita turunkan terhadap parsial terhadap Y. Y. Berarti kita peroleh, Fy sama dengan terhadap Y, ini diturunkan 0, terhadap Y berarti 5x plus G aksen Y. itu turunannya. Saya kasih nomor ini 4. Tujuannya nanti kita bandingkan dengan yang ini. Ini sama-sama Fy, ya. Cuma ini diringkas tulisannya, nggak ada. Nggak ada. Kita tulis lagi X, Y-nya. Tapi ini sama-sama turunan parsial terhadap Y. Kita bandingkan. Ini harus sama. Karena harus sama, A berarti dari eh, sorry, berarti dari 2 dan 4 diperoleh karena harus sama, ya. Diperoleh berarti G aksen Y sama dengan 4Y. G aksen Y sama dengan 4Y. Yang berarti ini kalau G aksen Y 4Y, kalau kita integralkan ini terhadap Y, kita perolehlah GY sama dengan kita integralkan terhadap Y, ya. ini G Y sama dengan 2Y kuadrat plus konstanta. Jadi, oleh karena itu dari 3, kita peroleh apa? Dari 3, Fxy Fxy sama dengan dari 3, berarti 3X kuadrat plus 5XY plus 2Y kuadrat plus C. Nah, inilah Fxy sehingga gradient F sama dengan median vektor F. bisa Anda cek nanti jawabannya. Cari FX-nya, FX-nya harus turunan parsial terhadap X, harusnya dapatnya ini 6X plus 5Y. Bisa Anda cek pula Fy-nya harusnya 5X plus 4Y dengan menurunkan F parsial terhadap Y. Demikian. Soal selanjutnya adalah seperti berikut. Diketahui F berikut, lintasan C adalah ruas garis dari 214 ke 831. Pertama, tentukan fungsi F sehingga gradient F sama dengan median vektor F. Gunakan hasil nomor 1 untuk menghitung integral garis pada lintasan C F. D. Karena di sini kita menentukan fungsi F sehingga gradient F sama dengan vektor F kita asumsikan bahwasannya adalah vektor F adalah median vektor konservatif. Kita asumsikan ini sudah median vektor konservatif dan bisa Anda cek bahwasannya memang nanti kalau ada waktu bisa Anda cek memang F ini adalah median vektor konservatif. Untuk menentukan fungsi F jadi kita lihat berarti gradient F harus sama dengan vektor F berarti kita memiliki di sini apa yang kita miliki berarti kita punya F X F X itu ini Y kemudian kita memiliki juga F berikutnya F Y sama dengan X plus Z kemudian F Z itu sama dengan Y lihat soal ini ya ini saya kasih nomor saja seperti biasa ini nomor satu ini nomor dua ini nomor tiga siapa tahu diperlukan kemudian satu ini kita integralkan relatif terhadap X sehingga dari satu kita peroleh apa kita peroleh F X Y Z karena kita integralkan terhadap X hasilnya adalah Y X plus konstanta konstanta di sini adalah suatu fungsi yang 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 parameternya adalah Y dan Z karena Y dan Z ini kita anggap sebagai konstanta ketika kita menurunkannya parsial juga terhadap X jadi ketika kita integralkan konstanta itu ya fungsi dari Y dan Z oke kasih nomor ini 4 kemudian kita mau membandingkan nanti dengan 2 ya kita turunkan terhadap Y dari 4 kita peroleh kita turunkan terhadap parsial terhadap Y kita peroleh F Y F Y kalau mau lengkap ya nulisnya seperti ini X Y Z tapi gak apa-apa juga ya dituliskan F Y aja seperti ini F Y kita turunkan berarti apa ini kita turunkan terhadap Y berarti hasilnya adalah X diturunkan terhadap Y X ini diturunkan terhadap Y berarti hasilnya adalah G Y YZ nah ini dia katakanlah ini saya kasih nomor 5 ini diturunkan ini diturunkan terhadap Y G Y Y Z nah sekarang 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 kita bandingkan F Y ini dengan F Y ini kan harusnya sama ini ya harus sama karena ini sesuatu yang sama jadi dari 2 dan 5 dari 2 dan 5 kita memiliki dari 2 dan 5 ini harus sama dengan dari 2 dan 5 ini harus sama dengan ini berarti kita memiliki apa G Y Y Z sama dengan Z kita memiliki G Y Y Y Z sama dengan Z kemudian kita integralkan ini ya saya kasih kalau mau dikasih nomor ini nomor 6 dari 6 kita proleh ini kita integralkan terhadap Y berarti G Y Z kita integralkan terhadap Y ini ya kita integralkan terhadap Y berarti hasilnya Z Y plus suatu konstanta suatu konstanta yang merupakan fungsi dari Z gitu ya karena Z disini menjadi konstanta ketika kita bekerja dengan Y oke berarti ini saya kasih nomor 7 berarti dari sini kita proleh apa kita proleh ini dari 4 dan 7 dari 4 dan 7 berarti kita memiliki F F X Y Z F X Y Z lihat 4 ini Y X Y Y X plus G Y Z G Z G Z G Z Z Z Z Z Z Z Z Z GZ Katakanlah ini kasih nomor 8 Kemudian ini kita turunkan Terhadap Z Dari 8 kita peroleh FZ X YZ Kita turunkan terhadap Z Berarti ini turunannya 0 Kita turunkan terhadap Z Ini Y Plus kita turunkan terhadap Z G aksen Z 9 Ini Kemudian Ini kan sama dengan ini Ini sama dengan ini Tapi disini FZ Y Disini FZ Y plus G aksen Z Berarti dari 3 9 Dari 3 Dan 9 Kita peroleh apa? Kita peroleh G aksen Z Sama dengan 0 Yang berarti Yang berarti dari sini G aksen Z sama dengan 0 Berarti GZ Kita 0 Integralnya adalah suatu Konstanta Konstanta Jadi dengan demikian Kita peroleh Katakanlah ini nomor 10 Dari 8 ini tadi ya Dari 8 dan 10 Kita peroleh apa? Kita peroleh ini FX FX YZ FX YZ Sama dengan YX Plus ZY Plus C Itu Ini untuk nomor 1 Untuk nomor 1 Nomor 2 nya gunakan hasil nomor 1 Untuk menghitung Integral FDR Gunakan Hasil nomor 1 Untuk menghitung Integral F Dot DR C Oke Ruas garis dari C Dimana C nya Itulah ruas garis dari 2, 1, 4, ke 8, 3, 1 Integral F Dot DR Pada lintasan C Adalah Sama dengan Karena kita tahu Dia tadi sudah Merupakan Apa namanya F ini F ini adalah Medan vektor yang Konservatif Sehingga kita Menggunakan Teorema dasar Integral garis Ini sama dengan F Tinggal kita Substitusikan saja F 8, 3 Min 1 Kurang F 2, 1, 4 Tadi ya F 2, 1, 4 Dan kita tadi Memiliki F X Y Z F X Y Z Kita punya Tadi berapa Y X Lihat lagi nanti ya Plus Z Y Plus C Nah ini tinggal kita Substitusikan saja ya F 8, 3 1 8, 3 1 Ini Ini X Ini Y Ini Z Berarti 8, 3 1 Y X 24 Berarti 24 Z Y Z Y Min 3 Plus C Kurang Ini ya F214 Berarti 2 Tambah 4 Plus C Nah hasilnya adalah 24 Kurang 3 Ini habis Kurang 6 Hasilnya adalah 15 Demikian Bulan Min 3 3 3